ya cuya konten lagi dan konten lagi cuy gitu selamat mampir lagi dan selamat datang kembali cuya di channel musketus ini cuya dan di konten kali ini saya akan bahas tentang pertanyaan pertanyaan kalian gitu saya mau jawab lewat video aja cuya jadi karena mungkin kalian juga pada nggak mudeng cuya pada nggak paham tentang saya jelasin gitu cuy pakai ketikan teks gitu gitu cuy ya jadi sekarang saya bikin kontennya tentang jawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang konten saya yang kemarin gitu cuy yang cara setting Omelette Arcade supaya tidak gelag cuy dan ternyata itu bisa tembus sampai 15.000 bahkan cuy ya 15.000 viewers anjir gitu memang cuy ya ini terkeren cuy lah pokoknya rekor lah di channel YouTube saya ini cuy dan kali ini saya akan jawab semuanya pertanyaan kan gitu ya dan saya nggak nyantumin gitu cuy siapa yang tanya pokoknya kalian dengerin pertanyaan siapa itu dan pertanyaannya apa kalian simak baik-baik cuy ya karena saya sambil Scroll di YouTube saya cuy gitu dan kalau ada pun ada komentar kalian yang nggak kebaca gitu cuy mohon maaf karena ini saya pilih yang penting-penting aja cuy ya oke lanjut ke kontennya cuy dan untuk pertanyaan yang pertama ya saya cuy ya ini dari CKLBF cuy ya nama akunya gitu kalau nggak pakai jaringan wifi pakainya data ngelag gabang gitu cuy dan itu pertanyaan memang ya tak jawab aja cuy ya tak jawab aja karena itu pertanyaan harus dijawab semua cuy dan saya jawab itu ya otomatis ngelag cuy karena bisa ya cuy atau kalian bisa cek text speed kalian jaringan data kalian cuy itu kalau upload itu kayaknya maksimal sekitar 1mb atau paling tinggi yang 1,5 lah cuy untuk kecepatan download mungkin paling tinggi 2mbps cuy gitu ya atau 2000kbps atau 1500kbps uploadnya gitu cuy ya jadi otomatis kalau kalian mau live streaming itu wajib menggunakan wifi cuy kalau pakai data ya mungkin bisa lah kalau kalian mungkin ke jaringan yang paling top ataupun handphone kalian mendukung walaupun pakai dengan kartu gitu cuy pakai data tapi bisa ngangkat speed ke 3mbps atau 4 ya itu sih boleh juga cuy cuman kayaknya sih pakai 2 handphone gitu cuy ya oke untuk pertanyaan pertama saya jawab gitu cuy jelaskan sebentar cuy mau nyalin kipas oke lanjut ke pertanyaan kedua cuy sebentar saya scroll-scroll dulu ya nah ini dari kyagung mystery nama akunya cuy ya cara atasin omelette tiba-tiba keluar sendiri pas live streamingnya boss jadi untuk ini cuy ya cara ngatasin omelette tiba-tiba keluar sendiri tuh kembali lagi ke handphone kalian cuy kalau handphone kalian memang nge-crash gitu cuy atau masih kentang kayak punya saya ini cuy ya itu secara romantis akan terjadi jika kalian live streaming dengan satu HP dengan omelette telekarte cuy itu juga saya sering ngalamin cuy ini RAM saya 3GB juga aduh kentang cuy gitu ya pokoknya lebih baik upgrade handphone lebih dewa lagi gitu cuy buat live streaming sekaligus buat nge-game di omelette telekarte ini cuy gitu ya untuk itu spesifik jika HP nya cuy lebih ditingin lagi oke lanjut ke pertanyaan berikutnya ya cuy jangan dipakai akan nanti saya lupa cuy oke dari mela cuy saya sorti-sorti dulu ya ini dari pakmancer bang cara ngatasin omelette lag tapi bukan lag pas live streaming kayak profil orang nggak kelihatan item dan lain-lain mungkin itu ya cuy ini jawabannya mungkin cuy ya itu karena jaringannya cuy jaringannya itu lah nggak stabil ataupun nge-lag gitu cuy itu ke jaringannya cuy kalau kalian lihat profil orang ataupun kalian lagi streaming contohnya cuy ke menu atau ke shop atau ke apa gitu cuy pokoknya menu-menu di game itu nah itu kalau ada covering itu nggak nggak kelihatan dan gambarnya itu itu putra jaringan cuy gitu ya oke pertanyaan berikutnya cuy kita scroll-scroll lagi ya kita cari-cari yang masih membingungkan aja cuy gitu ya penting-penting aja ya bang wifi saya dirumah 20 mbps settingan peternya berapa tergantung cuy gitu ya jadi kalian itu nanti di test speed cuy kalian biasa kan menggunakan test speed jaringan cuy ya jadi nanti kelihatan kecepatan upload kalian berapa dan download kalian berapa gitu soalnya di setiap provider itu beda cuy kalau di rumah saya ini saya pakai Indy home cuy ya itu kecepatannya nggak nggak imbang cuy nggak satu banding satu ya ternyata jadi di rumah saya itu 30 mbps dengan kecepatan upload sekitar 7,5 atau 7 mbp bahkan kalau gendron itu 6,5 coy betul jadi untuk antisipasinya itu pakai separohnya cuy setengahnya dari kecepatan upload maksimal kalian cuy itu supaya nanti buat kebagi sama game untuk upload si game itu biar nggak ngelag dan live streaming kalian gitu cuy biar supaya lancar gitu ya mudah kan cuy ya oke pertanyaan berikutnya coy ini cuma jawab jawab pertanyaan aja konten kali ini cuy ya jadi dengerin baik-baik cuy penjelasan saya biar nanti kalian lebih paham dan lebih jelas lagi ya jelasin di konten kali ini cuy jadi nggak pakai ketikan lagi gitu cuy ya langsung saya langsung ngomong gitu cuy jelasin dengan kalian dan nantipun kalau ada perlu saya jelasin lewat aplikasi Omlet nya nanti kita jelasin sekalian coy itu nah dari sidik alwiansa ini bang cara agar jendela pop-up tidak muncul di luar aplikasi Omlet ArcGarde gimana bang cara agar jendela pop-up tidak muncul mungkin biar muncul mungkin coy kalau mungkin tidak muncul itu nggak mungkin coy karena setiap kalian install dan mulai streaming itu wajib diberi izin namanya jendela pop-up coy dan itu nanti pergantiannya gantinya itu ganti kamera kalian coy gitu ya jadi itu wajib coy wajib ada kalau menghilangkan itu ya nggak bisa coy kalian jangan live streaming pakai Omlet itu juga gratis juga kan kalian nggak bayar kan cuy ya download terus langsung bisa live streaming pakai aplikasi itu cuy jadi ya ya hitung-hitung kalian juga ada sponsor Omletnya lah gitu cuy biar ada cap Omletnya gitu watermark lah istilahnya kayak gitu coy jadi ya wajar gitu tuh ya kalau kalian pengen nggak ada watermarknya kayak gitu ya pakai aplikasi kayak sekelas OBS di PC coy itu nggak ada gitu ya oke lanjut ke pertanyaan berikutnya coy kita cari-cari lagi ya Nah dari Hadi Kusuma gitu coy tentang cara connecting dari HP ke PC pakai Omlet gimana bang saya sudah install Omlet connect di PC pas mau disambungkan muncul perangkat tidak ditemukan terus bang padahal sudah menggunakan cara manual dengan masukkan IP solusinya bang nah untuk ke Hadi Kusuma ini ini saya jawab cuy dengan detail ya untuk kalian yang mempunyai budget PC coy untuk kalian mempunyai PC dan bisa buat live streaming itu cuy lebih baik jangan menggunakan Omlet cuy lebih baik kalian menggunakan PC gitu cuy dan aplikasinya itu bukan Omlet tapi OBS studio atau stream web atau aplikasinya lain buat PC jadi bukan Omlet gitu dan handphone kalian nanti di mirroring ke PC kalian gitu cuy gitu ya jangan Omlet gitu ya untuk tutorial live streamingnya kalian bisa Scroll Scroll di video-video saya itu ada cuy itu tutorial live streaming kerehore juga pokoknya disini konten kerehore semua cuy karena fasilitas dan fasilitas disini memang kerehore semua cuy jadi kalau saya bikin konten yang kerehore ya nggak bisa cuy gitu ya dengan alat apa adanya ini coy gitu yang saya punya kalian bisa Scroll Scroll cara mirroringnya kayak gimana cara setting OBSnya gimana ada di konten saya coy gitu ya kalian tinggal cari-cari saja untuk saran saya kalau kalian punya PC bisa kuat untuk live streaming gunakan PC aja cuy itu lebih nyaman daripada kalian menggunakan satu handphone untuk live streaming itu kendalanya banyak banget cuy ada panas lah atau apalah nge-lag lah nge-frame lah segala macam itu komplit nanti cuy ya jadi lebih baik gunain PC kalau kalian punya PC buat live streaming bisa gitu cuy ya oke pertanyaan berikutnya cuy saya sehari lagi ya ini dari Arif Junya Kurniawan akunya cuy ya kalau RAM 2GB bisa nggak bang saya aja yang RAM 3GB cuy kadang crash dan nge-frame cuy kadang keluar sendiri apalagi RAM 2GB cuy ya lebih baik beli handphone dulu lah cuy lebih tinggi lagi speknya cuy ya jadi RAM 4GB dengan mungkin prosesor yang tinggi gitu cuy minimal mungkin 750 atau berapa cuy atur di atasnya lah itu lebih unggul lagi cuy lebih nyaman lagi ya oke karif ini semuanya oke pertanyaan selanjutnya cuy kita cari lagi ya ini cuy ini dari like game official Bang cara benerin stuck loading di omlet arcade gimana ya saya loading mulu gelar-gelar loading gitu cuy ntar ini ada penjelasan juga ya ini mungkin terjadi nge-bug cuy nge-bug di aplikasinya cuy ya jadi coba kalian untuk solusinya itu coba kalian paksa berhenti dulu gitu atau install ulang omletnya gitu worth it atau enggak kalau masih enggak worth it ya kayak kurang paham cuy untuk pertanyaan ini ya gitu cuy oke next pertanyaan berikutnya cuy dari penut sih penut sih cuy ya bacanya sekali cuy dua kendala dua yang pertama sih cuy biasanya dari koneksi jaringan kalian cuy kalau kalian patah-patah itu biasanya koneksi jaringan kalian tuh kurang stabil cuy jadi kurang stabil segini gitu nah itu nah itu tuh secara matis nanti frame rate atau gambar yang ditampilkan di live streaming kalian itu ya burik gitu cuy atau patah-patah juga bisa pas lagi tinggi cernih dan tiba-tiba down gitu terus patah-patah gitu cuy dan yang kedua itu faktor device cuy jadi HP kalian kentang dipaksa buat streaming udah ngeframe pasti susah cuy dan akhirnya ketemunya nanti pas ditonton patah-patah gitu cuy pokoknya intinya spek dari internet sama handphone itu pengaruh banget cuy jadi harus imbang dua-duanya gitu ya Oke pertanyaan berikutnya cuy dari 1gb ini cuy ya dari 1gb di aneh pakai 450 480p bitrate 20mbps blur pas main ml internet upload 4mb gitu cuy nah untuk bitrate dan untuk kecepatan dan kualitas 480p 480p gitu ini saran saya cuy ya ini saran saya coy itu kalau nggak salah biar rada cernih gitu cuy rada cernih gitu ya gambar live streaming kalian itu minimal cuy 3mbps atau 3000 kbps cuy kalian setting ya syukur-syukur bisa 4mbps syukur-syukur bisa 5 gitu cuy pokoknya minimal minimal itu 3mbps cuy karena 480p itu grafiknya kalau ditonton lewat handphone gitu udah lumayan jernih gitu kalau handphone ya kalau lewat handphone kalau lewat desktop itu lain cerita cuy karena lebar dia itu yang untuk pada akun 480p itu minimal 3mbps cuy jadi biar enggak burik dan biar jernih juga gitu cuy walaupun sejiri-jiri 480p cuy ya segitu gitu ya makanya untuk memadukan kualitas live streaming yang baik ya minimal 3mbps cuy lebih baik lebih tinggi lebih baik itu ya untuk koneksi jaringan kalian cuy oke next pertanyaan berikutnya nah ini dari Reno Rizky Bang caranya suara live gak delay setelah upload yt gimana setelah upload dt enggak delay cuy ini maksudnya mungkin habis live streaming gitu cuy begitu videonya udah kelar jadi jadi ternyata delay gitu nah untuk delay suara ini bisa kalian gunain yang pertama gitu cuy di setting di ini cuy pengaturan mana ya stream ini cuy pengaturan stream cuy ya Nah untuk kualitas sumber audionya nah ini kalian gunain sumber audio saja cuy jadi untuk kalian bermain walaupun kalian dikecilin tinggi gini cuy ya volume handphone kalian enggak ada suara sekalipun itu nanti suara gamenya tetep muncul coy gitu kalau kalian menggunakan internal audio ini gitu cuy fungsi internal audio ini kalian mendingan on nonaktifan saja cuy matiin nah untuk suaranya nanti kalian ambil dari mikrofon handphone kalian kalian kerasin suara gamenya coy gitu mudeng kan gitu ya jadi biar nggak delay itu kalau kalian suara gamenya keras internal audionya keras gitu cuy kelihatannya delay gitu karena frame rate suara dari internal audio sama mic yang ini coy yang ini nih yang di handphone kalian itu rada selisih gitu beberapa second gitu beberapa detik ya jadi lebih baik kalian gunain salah satu cuy ya jadi kalau kalian menggunakan internal audio matikan kecilin itu cuy suara game kalian gitu ya itu sama pantas nanti kelihatkan dengeran juga kok suara game kalian dan kalau kalian tidak menggunakan internal audio matiin internal internal audionya kerasin volume game kalian gitu cuy oke pertanyaan berikutnya coy mana ya dari kotip word endgame untuk menandai pilih game gimana caranya bang untuk setau saya coy ya setau saya kalau kalian bakal live streaming omlet Alkade itu pertama live streaming kan suruh pilih game itu secara otomatis kalian ngetake game itu coy gitu ya oke next pertanyaan berikutnya coy nah ini dari PA Humbang Barat Junus Siman Juntak ya itu pakai wifi atau itu paket data bang jika pakai wifi cuy berapa mbps wifi nya gitu ya jadi saya jelasin juga pokoknya nah disini itu kalau live streaming cuy ya diutamakan kecepatan uploadnya dulu coy gitu minimal minimal ya syukur-syukur kalian bisa pakai 5 mbps cuy lah gitu ya karena saya nggak terlalu ngesaranin juga di m3 mbps cuy gitu lebih enak itu lebih tinggi gitu coy lebih tinggi lebih enak gitu ya jadi minimal 5 mbps cuy walaupun kecepatan disini juga kalau dibake 5 mbps ngelag di gamenya cuy gitu ya pokoknya kayak gitu aja ya untuk internetnya cuy untuk downloadnya kalian bebas cuy 20 juga nggak papa 30 juga lebih bagus gitu cuy lebih besar lebih bagus gitu ya untuk perbandingannya begitu coy nah dari tauhid street saat 1986 bang mau tanya gimana cara kita mengetahui penonton kita saat live contoh penonton kita ada empat orang baru pertama kali bang live nya oke tapi gue kok nggak tahu yang berapa yang nonton yang komen banyak gimana bang nah untuk kalian juga biasanya kalau kalian live streaming pakai omelette itu di cendela pop-up itu ada jumlah angka itu yang nonton orang segitu coy gitu ya dan untuk saran saya juga coy walaupun kalian live streaming dengan omelette kalian pakai dua HP cuy walaupun HP satunya lagi itu HP kentang yang penting buat bisa buat nonton live streaming gitu cuy ya mau HP kentang apapun yang penting bisa nonton live streaming kalian cuy nah kalian pantau komennya itu pakai handphone satu lagi biar nyaman gitu cuy ya jadi kalian main seperti ini nah taruh disinilah gitu cuy ya di sini ada coy biar nah taruh disini cuy ya nah taruh sebelah pokoknya di samping handphone kalian lah cuy ya biar kalian bisa pandang dan bisa baca komen-komen yang pada mampir di live streaming kalian gitu cuy gitu untuk mengetahui dan membaca komen live streaming kalian masing-masing di melalui aplikasi omelette ini dan kalau kalian menggunakan notifikasi yang muncul di atas sini cuy ya di atas notifikasi handphone kalian gitu coy itu kalau ada komentar yang panjang dan lebar kali tinggi gitu kalian nggak bakal mungkin bisa baca coy jadi lebih baik kalian menggunakan dua handphone yang satu khusus buat baca komentar aja coy gitu oke let's go next pertanyaan berikutnya Kak Arief Juni Kurniawan bang punya ku kok keluar sendiri bang kenapa itu biasanya faktor defense coy kalau nggak defense ini mutlak ke defense aja coy kayaknya gitu ya Kak Arief ini dari ansiva official coba pakai face game bang untuk pakai face game gitu coy kalian bisa nyalain disini coy mana ya di settingan ini mana-mana cuy mana-mana kembali lagi ya di pengaturan lanjutan coy eh salah ya tadi bener tadi coy tadi nah disini coy nah kalian gunain kamera coy pokoknya untuk kamera nanti itu otomatis muncul coy ya otomatis muncul nanti di ini tuh di di pop-up omelette targetnya itu kalian tinggal klik itu bisa nyalain kamera coy ini cari-cari nggak nggak kelihatan tuh soalnya saya juga nggak terlalu fokus ke live streaming pakai omelette cuy saya pakainya PC coy gitu ya dan ini saya bikin tutorial seperti ini karena saya juga tahu gitu tentang omelette ini cuy saya juga gunain gitu ya dulu tapi oke let's go pertanyaan berikutnya coy dari fandi official slaughter bang cara pause di omelette gimana untuk live streaming itu nggak bisa di pause coy itu nggak bisa di pause live streaming kalian gitu cuy ya jadi kalau kalian udah live ya udah gitu cuy bikin konten terus selama kalian live streaming gitu nggak bisa di stop dan di pause kalau di stop bisa tapi kalau di pause terus dilanjutin lagi itu nggak bisa coy kayak kalian rekam video terus di jeda gitu itu nggak bisa ya kalau streaming itu ya namanya juga live coy live itu artinya hidup coy kalau pasti udah hidup ya udah gitu 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 ya oke lees ke pertanyaan berikutnya coy kita cari lagi ya dari reihan hakam habis baru live setelah 4 detik kok hilang logo omelette nya bang nah itu biasanya aplikasinya crash coy gitu ya sama kayak yang di atas tadi yang saya juga jelasin ya itu aplikasinya crash coy gitu dari man 17 sinyal bagus pas live ngelek pink merah gimana itu coba settingan saya gitu cuy jangan lupa test bit kalian dicoba di cek juga coy itu aturi perbandingan yang worth it nah itu dicoba coy pasti game kalian itu lancar gitu ya lanjut pertanyaan berikutnya dari jago keluru gaming bang aku kendala di hasil video hasil pasti blur apalagi password tolong coy itu masih bersangkutan dengan setting bitrate kalian cuy bitrate ya sama kualitas video live streaming dan devis kalian cuy devis cuy ya jadi semakin devis kalian itu devis cuy alat alat HP kalian cuy yang lebih tinggi gitu speknya makin dewa gitu cuy dan internet kalian makin gede gitu cuy makin kenceng itu strenomatis kualitas keren pelajar streaming kali itu semakin cernih juga dan enak ditonton gitu cuy ya oke pertanyaan berikutnya cuy oh ini sama cuy ya dari kubilmanyung sama cuy saya nggak baca ya kalau komentar kalian yang sama saya nggak baca cuy dari nyanestar kalau di iPhone gimana bang lag banget saya kurang paham cuy karena seumur-umur sampai sekarang itu cuy belum pernah pegang apa iPhone cuy HP kendang mulu dari sampai sekarang gitu cuy ya gitu ini saya mohon maaf nggak bisa jawab cuy ya dari I love you Sabah bang kalau mikrofon kedengeran suara nggak pasti kedengeran cuy kalau kalian pakai suara mikrofon ya pasti kedengeran kalian ngomong ngomong gitu ada suara lain ada suara luar juga masuk cuy karena itu menggunakan mikrofon emong kalian dan itu sensitif mikrofon HP itu masing-masing cuy ya beda HP beda tipe sensitifnya itu beda juga cuy gitu oke selanjutnya cuy Immanuel V bang kalau di APP itu sendiri bisa ya ini pakai omelette cuy pakai omelette live streamingnya juga pakai omelette cuy bisa oke let's go pertanyaan berikutnya cuy saya cari lagi ini ada yang ngakai cuy ya ada yang salah paham cuy dari top pro saya baca juga cuy top pro gaming nggak jelas infomu salah salah maksimal channel bitrate YouTube kok 2mbps wkwk aneh ini orang mungkin yang tipenya suka nge-skip nge-skip gitu cuy jadi ya nggak denger gitu cuy ya apa yang saya ucap dan apa yang saya omongin gitu cuy ya jadi ya beginilah jangan kayak gitu cuy tolong simaklah baik-baik gitu cuy video itu jangan di-skip dan tonton sampai selesai kalian paham gitu cuy ya oke pertanyaan berikutnya ini sama cuy ya ini dari Arief Baharudin barulah sebentar kok berhenti sendiri kenapa itu nge-crash komplet kalian cuy gitu tarik lagi cuy ya pertanyaan pertanyaan berikutnya udah ini ya Kak Husein keyboard Bang cara lihat penonton dan baca komentar penonton dimana Bang tadi saya udah jelasin cuy ya di penjelasan tadi cuy ini saya nggak perlu saya jawab lagi ya nah ini dari Wong Edan 28 Bang cara ngilangin notif komentar biar kagak nongol di videonya itu untuk setahu saya coy itu pasti nongol deh pasti ada coy gitu atau mungkin kalian pakai aplikasi Hidnotif itu mungkin nggak muncul tapi nggak tahu juga coy tapi kebanyakan muncul juga gitu karena ya bikin risih juga sih coy gitu ya itu sebenernya pemberitaan notifikasi dari omlet itu tuh sebenernya fungsinya oke pertanyaan berikutnya dari band 46 gaming Bang suara live gue nggak keluar caranya gimana ngatasinya untuk suara nggak keluar coy ini biasanya pas di posisi perizinan aplikasi coy dengan menggunakan kan biasanya kalau kan pertama install omlet arcade ini cuy ya dan pertama menggunain itu ada sistem Android yang sekarang itu perizinan cuy kayak perizinan kamera mikrofon file manager gitu cuy kalian di sini semua ya pop up termasuk juga cuy biar nanti nggak ada kendala seperti ini cuy gitu suara nggak keluar gitu karena mikrofon si omlet ini pengen ngetrobos mesin mikrofon handphone kalian cuy dan sama kalian ditolak gitu ya seronomatis nggak bisa mengakses mikrofon lah gitu cuy ya gitu cuy oke pertanyaan berikutnya rada tanya-tanya dari emagil rada tanya-tanya kok ketika gue live itu cuma 3 menit itu nge-crash coy gitu ya itu nge-crash dari aplikasinya biasanya ya device juga coy karena aduh coy memang untuk device live streaming itu seharusnya itu udah gaming cuy udah dewa lah gitu ya itu lebih baik dan lebih sempurna dan lebih nyaman menggunakannya cuy gitu serius ini saya bilang kayak gitu coy kalau kalian punya device yang lebih tinggi sih lebih baik gunain lah cuy ya udah kelar semua udah selesai semua ya saya udah baca semua pertanyaannya cuy gitu ya nah mungkin itu aja cuy konten kali ini kita cuma baca-baca dan eh apa cuy ya membahas kendala-kendala yang kalian tanyain gitu cuy biar saya jawab itu langsung pakai mulut saya dan saya jelasin langsung nggak pakai keyboard gitu cuy biarkan lebih mudeng dan lebih paham gitu cuy ya dengan konten kali ini gitu cuy dan juga 30 menit ini konten walau walau dan jangan lupa yang baru mampir dan baru kateng di channel musketes ini cuy jangan lupa klik tombol subscribe-nya like-nya juga cuy dan nyalain tombol loncengnya juga notifikasinya juga cuy gitu share-share lah juga nggak apa-apa cuy kalian juga bebas komentar next konten berikutnya apa di video ini cuy nanti saya akan setting ke semua komentar biar kelihatan semua cuy ya sama saya nanti komentar kalian cuy kalian request aja bebas gitu cuy yang penting sopan gitu ya untuk next konten berikutnya apa cuy ya dan jangan lupa jaga kesehatan di rumah kalian masing saya hindur pamit salam dari musketes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati